Berlatar keinginan memudahkan kegiatan belajar dan berbekal material sederhana, siswa sekolah dasar ASAS Kiyamedan membuat inovasi ini. Robot peruncing pensil. Terlihat sederhana memang, tapi istimewa jeninya karena karya murni kreasi siswa sendiri. Selain penyurut pensil, tim SD ini juga membuat robot lainnya. Di antaranya, perpanjangan lengan mekanik untuk memasang lampu. Kalau yang ini, ide awalnya adalah untuk dapat membantu orang tua. Karena saya pernah lihat ayah di rumah, susahan memasang lampu walaupun tidak pakai tongkat itu, tongkatnya harus diputar-putar lagi. Jadi, saya buat yang seperti itu supaya mempermudah ayah memasang lampunya, tidak perlu diputar-putar lagi. Para siswa mendapat ilmu dan pendampingan dari kelas robotik di sekolahnya. Robotik menjadi mata pelajaran khusus seminggu sekali. Untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Nah, dan juga ketika mereka punya minat dan bakat mereka sudah di situ, kemudian mereka punya ide-ide, dan mampu mereka implementasikan di kehidupan sehari-hari. Tim robotik sekolah ini sering ikut berbagai kompetisi. Beberapa kali berhasil mendapat pengakuan dan menjabat penghargaan hingga tingkat internasional. Yonosya Putra melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.